Karya baru di tahun baru, karena hidup manusia adalah hidup berkarya. Ketika manusia tercipta, beranak cucu memenuhi bumi, menguasai dan mengelola menjadi sebuah perintah bagi anak manusia. Alangkah indahnya, karena itu mengingatkan kita sebagai mahluk karya yang tak boleh berhenti, tak sekedar beranak cucu tapi menaklukkan bumi, bukankah itu luar biasa? Jadikanlah diri sebagai anak manusia yang diberikan kepercayaan oleh sang pencipta. Jangan pernah berhenti dalam berkarya, tak leluhkan bumi dalam tiap sudut-sudut yang ada. Tapi awas, kita tak disuruh mengeksploitasi apalagi merusaknya. Karya baru adalah karya yang justru sangat bersahabat dengan alam semesta. Karya baru adalah karya yang peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Karya baru, kalau selama ini kita hanya merusak alam, sudah waktunya kita memperbaiki. Kalau selama ini kita menghilangkan identitas keunikan, sudah semestinya kita mengembalikan. Kebersamaan-kebersamaan dalam keseharian harus menjadi perhatian. Tak lagi boleh abai pada orang di sekitar diri, tapi belajar berbagi diri. Berkarya, tak hanya soal mengumpulkan rupiah. Berkarya, tak hanya soal membangun rumah atau berumah tangga. Tapi berkarya, menjadi sangat penting memberi warna dalam kehidupan, baik sendiri maupun bersama. Bukankah dengan demikian kita akan mewarnai dunia dengan karya-karya baru yang tidak berkesudahan. Miliki karya baru dan ukir terus tanpa henti. Selamat berkarya di tahun baru dengan karya baru. Bersama saya, Bikman Sirait.